Ya Pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now, Putri Chandrawati lagi-lagi dianggap memiliki keistimewaan karena di tengah proses pengusutan kasus pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian Brigadir Yosua Huta Barat, istri Irjen Verdi Sambu ini tetap tidak ditahan. Ada Kevin Pakan di Baris Klima Bespori menakar langkah selanjutnya dari kepolisian untuk menjawab keraguan publik atas konsistensi pengusutan kasus yang terkesan maju mundur ini. Ya Kevin, silakan dengan laporan Anda. Ya Sama Sore, Pemirsa memang benar sekali bahwa kemarin setidaknya hampir sekitar 11 jam ini dari Putri Chandrawati diperiksa di gedung Baris Klima Bespori. Dimana memang benar sekali bahwa kemarin langsung disampaikan oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Arman Hanis yang menyatakan bahwa memang ini kliennya atau Putri Chandrawati ini meminta bahwa untuk tidak ditahan karena terdapat sejumlah alasan. Yang pertama adalah terkait dengan alasan kesehatan, kemudian yang kedua dengan alasan kemanusiaan, dan yang ketiga terkait dengan karena masih memiliki balita atau anak yang berusia 1,5 tahun. Memang kemarin juga dari pihak kuasa hukum, Putri Chandrawati ini menyatakan bahwa meskipun pihaknya meminta kepada penyidik untuk dilakukan atau tidak dilakukan penahanan, namun pihaknya diberikan kewenangan atau diberikan semacam keinginan dari penyidik bahwa harus melakukan wajib lapor dimana sebanyak dua kali dalam seminggu. Dan juga Fani dapat kami informasikan kemarin tidak hanya dari pihak kuasa hukum Putri Chandrawati saja, namun juga kami sempat mewawancarai pihak dari kuasa hukum Barada Eliezer dimana disampaikan langsung oleh Ronita Lampesi yang menyatakan bahwa memang pihaknya kemarin melihat bahwa kondisi dari Barada Eliezer ini juga cukup memprihatinkan karena memang cukup tertekan pada saat melakukan pemperiksaan, terutama terkait dengan konfrontasi terhadap Putri Chandrawati. Dan juga Fani terkait dengan hal ini, tadi juga disampaikan langsung oleh Irwasun Polri yang juga selaku ketua tim khusus bentukan Kapolri, yakni Komjen Agung Bunimarioto pada saat menyampaikan konferensi pers di Komnas HAM pada tadi pagi yang menyatakan bahwa memang pihak penyidik sampai dengan saat ini nantinya akan melakukan sejumlah pertimbangan lebih lanjut karena memang jangan sampai adanya menimbulkan kegaduhan atau pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan memang terkait dengan permintaan dari Putri Chandrawati untuk menjadi atau tidak ditahan oleh penyidik, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi juga kepada pihak kuasa hukum Brigadir Juswota Barat, yakni Kamarudin Siman Juntak yang menyatakan bahwa meminta kepada penyidik ini untuk bisa bersikap profesional dan juga bisa harus menahan dari Putri Chandrawati. Karena Kamarudin mengungkapkan, karena jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan intervensi terhadap status dari Putri Chandrawati sebagai tersangka ini. Nah juga Fani dan pemirsa dapat kami informasikan terkait update terkini lain terkait dengan berkas-berkas yang telah disampaikan atau diberikan kepada Kejaksaan Agung, di mana sampai dengan saat ini pihaknya telah memastikan bahwa saat ini sudah P-19 karena pihak dari penyidik telah menerima berkas-berkas dari keempat tersangka tersebut. Fani kembalikan Anda. Baik, terima kasih Kevin atas informasinya dan pemirsaan. Kita lanjutkan kembali dialog sore hari ini bersama tim kuasa hukum Brigadir J, Eka Prasetya, dan anggota komponas Yusuf Warshim. Bapak-bapak masih bersama kami ya Pak ya. Mas Eka dan juga Pak Yusuf? Ya. Baik. Ya Mas Yusuf ya. Pak Yusuf, saya kembali akan konfrontir terkait dengan tadi pernyataan dan juga tentunya ini bisa dikatakan menjadi salah satu bahasan yang cukup viral di kalangan publik saat ini terkait dengan apakah betul ada arogansi kepolisian dengan tidak kembali atau kembali tidak ditetapkannya Putri, tidak ditahannya Putri Chandrawati maksud saya. Karena kita juga mengingat bahwa, katakanlah ya tadi, ketakutan bahwa akan ada intervensi, kemudian akan ada semacam bentuk komunikasi di luar sana ketika Putri masih berada di rumah yang dianggap bisa atau memungkinkan mengalterasi alat-alat bukti atau kesaksian orang-orang di luar sana yang tentunya juga bisa mempengaruhi jalannya pengusutan kasus ini Pak Yusuf. Oke, jadi bagaimana yang kami katakan tadi, sepanjang yang dilakukan penyidik menahan atau tidak menahan itu berdasarkan pada ketentuan, buah tentu komponas dalam memantau dan menilai proses itu dapat memahamin Nah, dalam proses terakhir ini, sebagaimana yang pernah kami sampaikan di dalam pantauan kami, padangkali perlu mempertimbangkan penahanan kota, sejauh ini sudah dilakukan dan ini tentu kami akan pantau dan kami akan nilai. Dalam pantauan dan penilaian kami sampai saat ini, tentu kita bisa memahamin bahwa ada keyakinan pendidik sebagaimana yang telah diatur dalam buah, tersangka BC tidak melarikan diri, tidak merusak atau menginangkan barang bukti, atau mengulangi perkuatannya. Itu yang paling utama dan ini kami memahaminya ada keyakinan itu. Nah, untuk komponas sendiri, tentu kami sangat mendorong agar berkas BC sendiri segera dilimpahkan ke JPU. Nah, dalam proses ini tentu kami telah mendapatkan informasi bahwa berkas BC sendiri sudah tahap satu untuk penelitian. Tentu ini nanti akan kami pantau terus untuk menanggung kesepahaman dengan JPU, melengkapi kekurangan secara informal, nanti di karbangan-karbangan ada B19, apabila ada perbaikan-perbaikan, tidak terlalu banyak, mudah-mudahan. Nah, ini yang prioritas kita pantau dan akan nilai, berkasnya segera B21, sehingga semua berkas tersangka, 5 tersangka, tindak pidana pembunuhan percana itu segera untuk B21, sehingga sebenarnya kasusnya kan sudah terang. Ada peristiwa tindak pidana pembunuhan percana, kemarin sudah direkonstruksi, tinggal nanti kita melakukan pembentian di pengadilan, itu akan menjadi terang beneran. Oke, tapi Pak Yusuf, mengingat kalau misalnya dalam KUHP atau KUHAP sendiri, tahanan kota ini memiliki sebuah privilege, lesa atau katakanlah keuntungan tersendiri. Masih bisa bebas berjalan-jalan, masih ya ditakutkan juga masih bisa membuat komunikasi dengan pihak-pihak lain gitu, walaupun memang seharusnya ada jaminan, tidak bisa atau tentunya tidak boleh menghacurkan alat bukti. Tapi di sini juga ditertulis, masa tahanannya bisa berkurang gitu, dibandingkan orang-orang yang atau pihak-pihak yang ditahan secara tahanan rutan. Seperti apa ini, katakanlah lagi-lagi, ini pelaku utama Pak, tapi kemudian jadi tahanan kota? Ya tentu, kami sebagai komponas, seperti yang kami katakan, dalam melaksanakan kan kita mematau dan menitai. Banyak hal-hal, saran, ataupun masukan tentu, itu tidak, kami menjari untuk tidak mempengaruhi kemandirian penyidik. Oleh karena itu, sepanjang yang dilakukan penyidik itu, memiliki keyakinan terhadap apa yang diatur di dalam KUHAP, maka itu mesti kita pahamin. Walaupun demikian, tentu dalam proses ini, kita akan terus pantau dan menitai, apa yang menjadi kekhawatiran publik, yang sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum portan itu, kami kira itu dicatat betul oleh penyidik, dan sepanjang keyakinan penyidik itu, akan diragukan oleh publik, kami yakin mereka juga paham. Hanya, kami sampaikan tadi, ini segera kita dorong, berkas PC ini, LK, P19 itu ada perbaikan-perbaikan nanti, bantuan-bantuan tidak banyak, kalau sudah P19, dan nanti dijawab oleh penyidik, sehingga segera P21 itu yang paling utama, dan ini kasusnya sudah terang. Jadi, ini harus kita dorong, agar publik semakin puas, bahwa persoalan yang selama ini diragukan, terjawab sepenuhnya. Itu, Mbak. Kita harapkan dalam waktu dekat ya. Mas Eka, apakah harapan ini juga jadi salah satu, apa ya, harapan yang sama, oleh keluarga dari Mendiang Brigadir Yoshoa sendiri, ada tanggapan tersendiri Mas Eka? Ya, begini ya, kalau kita mengacu pada Tuhab, ya memang begitu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Keponas. Tapi, hukum itu berasal dari norma yang hidup di dalam masyarakat. Dan, baru itulah nanti jadi, terkulis dan diundangkan, jadilah hukum. Nah, sekarang, ini di luar kelaziman, kasus ini, sudah jadi perhatian publik. Ini masih dalam tahap penyidikan. Belum sampai ke dalam putusan pengadilan. Jadi, kalau ini dipertahankan, akan jadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Masyarakat, jadi melihat, oh, kalau orang kaya, punya kuasa, bisa mengajukan itu, dengan dari kemanusiaan dan kesehatan. Padahal, Polri pun bisa menyediakan dokter-dokter yang canggih. gitu loh. Jadi, kalau dilihat, ini yang dipertontonkan di masyarakat, akhirnya masyarakat jadi delegitimasi. Artinya, tidak akan ada lagi kepercayaan dari masyarakat, bahwa memang benar, Indonesia itu hukum tebang pilih. Nah, sebagai pengawas kepolisian, yang terhormat, kompolnas, harus memberikan input itu, untuk dijadikan pertimbangan juga kepada penyidik. Ini loh, yang akan terjadi, ketika ini tidak ditahan. Bukan intervensi dari masyarakat. Oke, Mas Eka. Ini loh, apa yang harus dijaga. Mas Eka, mungkin bisa sedikit, apa ya, katakanlah, dielaborasi gitu, dicatat, apa saja catatannya tadi, yang kira-kira, bisa menjadi, apa ya, bentuk, atau bukti, ini ada delegitimasi dari pengusutan kasus. Delegitimasi dari, apa ya, katakanlah, penegakan hukum gitu, di negara ini? Ya, kita dari awal dipertontonkan, hal-hal yang begini kok. Pertama, prarekonstruksi, ternyata obstruction. Yang kedua, hasil otopsi. Kedua, hasil otopsi kedua kami, sebagai pemohon, sebagai pasien, tidak diberikan salinan. Sampai sekarang ya. Yang ketiga, rekonstruksi kemarin, kami sebagai pihak, diusir. Ya kan? Sekarang, kami dipertontonkan juga. Ada perlakuan istimewa, dari penyidik kepada PC. Ya terus, apa lagi yang harus dipertontonkan? Oke. Akan ada langkah hukum apa selanjutnya, Mas Eka, dari tim kuasa hukum Brigadir J sendiri? Apakah, sudah akan melapor? Kemarin kan, memang ada rencana ini melapor kepada Kemenko Polhukam ya? Kami mau melapor ke Tuhan aja sekarang. Melapor ke Tuhan saja sekarang. Tinggal kami, tinggal pengen melihat, ini yang dipertontonkan kan di masyarakat, ini yang mereka maukan di masyarakat, ya sudah. Silahkan aja, kalau perlu besok disidang langsung putus. Pak Yusuf, ada, ya ini katakanlah, pihak-pihak yang, apa ya, bersidang, atau kemudian juga turut serta dalam kasus ini, merasa, sudah putus asa, merasa, sekiranya memang apakah benar kami punya harapan, gitu, publik punya harapan, kasus ini akan terang pada akhirnya. Bagaimana Kompolnas mengawalnya ke depan? Kompolnas tidak akan pernah mendapatkan keadilan, kalau ada pelakuan-pelakuan khusus terhadap orang-orang, yang punya jabatan, dan khusus juga orang-orang yang punya kekuasaan dan uang. Oke, oke Mas Eka. Pak Yusuf, bagaimana Kompolnas menjawab seperti ini? Apa ya, katakanlah keberatan yang terjadi saat ini? Baik, barangkali kami tekankan kembali. Apakah jadi pertimbangan sendiri bagi Kompolnas? Posisi FS sendiri pada saat ini telah diputuskan oleh Komisi Bode Etik Profesi di bentuk dan tidak dengan hormat, namun FS sendiri mengajukan pahami. Itu jabatan FS sendiri pada saat ini sepertinya sudah tidak ada, beliau hanya menjadi pati yang mama ke sekolah. Yang kedua, Kompolnas tetap akan melakukan pemantauan dan pengetahuan agar kasus ini segera pentas, itu berdasarkan ketentuan perancuran-perancangan, pelaksanaannya secara profesional, akuntabel, dan sebarang. Apa yang disampaikan dan dikeluhkan oleh kuasa hukum tentu, penyidik sangat bisa melihat langsung, Kompolnas sendiri di dalam melakukan pemantauan dan pengetahuan, terus memberikan masukan-masukan, namun Kompolnas tetap menjaga masukan-masukan yang kami sampaikan itu untuk tidak mempengaruhi kemandirian penyidik itu sendiri. Yang penting, kasus ini sudah terang. Ada peristiwa dugaan tidak pidana seperti mana yang telah direkonstruksi kemarin. Ini yang harus kita kawal agar segera masuk ke pengadilan, sehingga akan menjadi terang-terang di dalam kemudiannya publik bisa menyerot kembali secara langsung. Ini kami kira penekanan kami. Tapi nanti di persidangan sendiri seperti apa? Kan masih akan ada tahap selanjutnya, dan bisa saja ekspektasinya juga tidak sesuai dengan apa ya, yang sudah menjadi harapan publik sendiri, Pak Yusuf. Jadi, yang penting apa yang telah dilakukan rekonstruksi kemarin merupakan bagian dari perusian kesesuaian keterangan para saksi dan tersangka, mereka semua para tersangka kemarin yang dihadirkan itu konsisten. Dan khususnya, untuk Baradai tetap dilakukan perlindungan darurat oleh SPSK sampai masuk pengadilan, sehingga yang bersangkutan tetap konsisten mempertahankan kesaksiannya, dan nanti tinggal dibuktikan di pengadilan. Itu yang paling utama di dalam proses pengadilan. Baik, baik Pak Yusuf. Dan juga Mas Eka, kita harus terpaksa sudahi dulu dialog sore hari ini, karena durasinya cukup sempit. Tapi terima kasih sebelumnya atas insight Bapak-Bapak. Masih tetap akan kita kawal tentunya jalannya pengusutan kasus ini. Semoga pekan-pekan selanjutnya, fakta dan juga kesaksian yang dihadirkan tidak maju mundur ya, seperti yang terjadi pada pekan hari ini. Selamat sore, Mas Eka dan juga Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, sampai jumpa.